Halo, pada kesempatan ini, saya Aditya Rewandoko dengan nomor induk mahasiswa 180709840 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah grafika komputer yang diampu oleh Prof. Syuyoto Agenda Presentasi akan dimulai dengan urutan sebagai berikut Yang pertama itu ada pendahuluan Kemudian pengodean ruang tamu Pengodean meja sofa Pengodean dua almari Pengodean figura Dan penggabungan semua objek Lalu akan diakhiri dengan penutup Pada proyek grafika komputer ini Disuruh untuk membuat sebuah ruang tamu Dengan dinding, lantai, dan atap Serta interior berupa tiga sofa Satu meja Dua almari Dan satu figura dengan foto Proyek ini menggunakan bahasa pemrograman Python Yang didukung oleh library grafis Berikut adalah library yang akan digunakan Di sini menggunakan Pygame dan OpenGL Display juga akan di-set menjadi 1280 x 720 atau 720p Bagian ini digunakan untuk inisialisasi lingkungan Seperti warna background dan sudut pandang Sedangkan metode di samping kanan digunakan untuk inisialisasi objek Ambien, difusi, dan posisi pencahayaan yang akan diterima oleh objek Serta menyalakan mode untuk memberikan tekstur kepada objek Metode load tekstur akan dipanggil untuk memberikan tekstur kepada objek yang dibuat Parameter nama tekstur digunakan untuk memanggil gambar yang ingin dijadikan tekstur objek Metode dengan awalan GL akan digunakan sebagai settingan tekstur Metode rendering Metode ini akan dipanggil ketika ingin membuat objek Metode ini memiliki masukan x, y, dan z sebagai koordinat Serta nilai untuk pencahayaan Di sini flag digunakan untuk menentukan jenis objek apa yang harus di-generate Pengkodohan ruang tamu bagian lantai Pada metode lantai akan memasukkan lantai doji pack sebagai tekstur Lantai akan berbentuk segi 4 dengan ukuran yang telah ditentukan Di bawah ini adalah nilai posisi dan pencahayaan yang digunakan pada saat rendering Begini adalah bentuk dari lantai yang sudah dirender Pengkodohan ruang tamu bagian dinding Pada metode dinding akan ada 3 bagian Yaitu kiri, kanan, dan belakang Maka akan memanggil metode render sebanyak 3 kali Dimana pada bagian kiri dan kanan Akan dirotet menggunakan GL Rotate F Dengan ukuran 60 derajat Agar dapat miring Begini adalah tampilan dari dinding setelah dirender Pengkodohan ruang tamu bagian atap Pembuatan atap dilakukan dengan memanggil metode atap Yang memiliki ukuran dan posisi hampir sama dengan cara membuat lantai Hanya saja yang diubah adalah koordinat sumbu Z Begini adalah bentuk setelah atap dirender Pengkodohan meja Pengkodohan meja mulai agak kompleks Karena harus membuat beberapa bagian Yaitu bagian permukaan meja Kaki kanan depan meja Kaki kanan belakang meja Kaki kiri depan meja Dan kaki kiri belakang meja Masing-masing bagian terbuat dari segi 4 yang diberi tekstur kayu Dan diletakkan pada posisi berikut Berikut adalah bentuk dari meja setelah dirender Pengkodohan sofa Pengkodohan sofa sama kompleksnya dengan pengkodohan meja Karena dibagi menjadi beberapa bagian Seperti Punggung sofa Dudukan sofa Tahan kiri sofa Dan tangan kanan sofa Yang semuanya mempunyai 6 sisi Depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah Tiga buah sofa tersebut akan diletakkan hampir sama dengan posisi dinding Yaitu di sebelah kiri, kanan, dan atas Begini adalah tampilan dari tiga sofa yang telah dirender Pengkodohan lemari Lemari akan berbentuk bersih panjang vertikal Sisi yang ditampilkan hanya bagian depan, atas, kiri, dan kanan Dua lemari tersebut akan diletakkan di samping sofa atas Ini adalah posisi koordinat lemari diletakkan Hanya sumbu X yang diubah agar lemari berada berjauhan di sisi kiri dan kanan Ini adalah hasil dari dua lemari setelah dirender Lemari akan diletakkan di kiri dan kanan sofa Pengkodohan figura Figura akan berbentuk sama seperti lemari Yaitu bersih panjang vertikal Tetapi hanya kelilingnya saja Karena bagian isi akan diisi oleh foto Berikut adalah posisi rendering figura beserta foto Ini adalah bentuk dari foto dan figura setelah dirender Penggabungan semua objek Pada bagian ini semua metode tadi akan dipanggil di dalam main Sebelum memulai rendering objek Wajib memanggil inisialisasi OpenGL terlebih dahulu Kemudian Pygame digunakan untuk menampilkan metode load gambar Yang berisi daftar objek yang harus dirender Begini adalah hasil akhir setelah semua objek dirender Sekian presentasi dari tugas akhir GraphCom ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!